Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Umat di Keperikapan Keduh Berkat Dalam Melanjutkan pembelajaran dari dua romo fikir kita yang sebelumnya mengenai sakramen pembaptisan Saya akan menyampaikan mengenai bagaimana sakramen inisiasi itu dilaksanakan Dan dasar pembahasan saya itu saya ambil dari Katekismus Gereja Katolik Artikel 1229 sampai Artikel 1233 Dari KGK atau Katekismus Gereja Katolik 1229 disebutkan mengenai inisiasi Kristen Sudah sejak zaman para rasul dulu itu harus memuat unsur-unsur hakiki Yang pertama pewartaan sabda, penerimaan injil yang menuntut pertobatan, pengakuan iman, pembaptisan itu sendiri, pemberian roh kudus dan juga penerimaan ke dalam sakramen ekaristik Soal lamanya persiapan KGK 1229 tidak menyebutkannya secara eksplisit Di sini hanya disampaikan jalan ini bisa ditempuh cepat atau perlahan Yang penting adalah unsur-unsur yang tadi saya sebutkan itu ada dan dijalankan dengan baik Selanjutnya dari KGK 1230 disampaikan bahwa dalam perkembangan waktu Pelaksanaan inisiasi bisa disesuaikan dengan kondisi-kondisi Bahkan bisa juga dijalankan secara berbeda sesuai dengan tradisi-tradisi yang ada di tempat-tempat misi Misalnya pada abad-abad pertama gereja Inisiasi Kristen itu dijalankan dalam waktu yang sangat lama untuk masa-masa katekumenatnya Ada juga persiapan liturgis hingga akhirnya sampai pada perayaan sakramen-sakramen inisiasi Saya masuk ke katekismus gereja katolik artikel 1231 yang menyampaikan mengenai pembaptisan bayi Dikatakan bahwa perayaan pembaptisan bayi itu bisa dipersingkat menjadi satu upacara Unsur-unsur yang tadi saya sebut dari KGK 1229 itu memang tidak harus dipenuhi dulu Yang penting adalah anak itu dibaptis dulu Dibaptis dulu tidak perlu melalui persiapan-persiapan sebelumnya Hanya saja KGK 1231 menekankan adanya pendampingan sesudah pembaptisan Jadi bukan berarti unsur-unsur tadi didiadakan Baptis dulu tidak apa-apa Hanya lalu akhirnya unsur-unsur yang saya sebut di awal tadi Itu baru diberikan sesudah pembaptisan Jadi anak mulai didampingi tidak hanya soal pengajarannya saja Tetapi juga soal pengembangan pribadi beriman orang yang sudah dibaptis Saya masuk ke katekismus gereja katolik 1232 Di sini disampaikan bahwa konsili fatikan kedua itu memperbolehkan supaya daerah-daerah misi Itu juga memasukkan unsur-unsur inisiasi yang terdapat sebagai kebiasaan-kebiasaan pada masing-masing bangsa Sejauh itu dapat disesuaikan dengan bupacara kristiani Memang ada ritus resmi yang sudah dipatenkan oleh gereja katolik Hanya saja gereja membuka kesempatan agar inkulturasi isu bisa dilaksanakan Sejauh dapat disesuaikan dengan bupacara kristiani Katekismus gereja katolik 1233 itu menyampaikan inisiasi kristen dalam berbagai ritus gereja Dalam ritus latin dan gereja-gereja timur Inisiasi kristen itu untuk orang dewasa Itu dimulai dengan penerimaan ke dalam katekumena Sampai lalu akhirnya memuncak dalam perayaan ketiga sakramen Yaitu pembaptisan, penguatan, dan ekaristi dalam satu upacara Dalam ritus gereja timur Inisiasi kristen untuk anak-anak Itu dimulai dengan pembaptisan yang langsung disusul oleh penguatan dan penerimaan ekaristi Sedangkan dalam ritus gereja katolik Roma Inisiasi berjalan selama tahun-tahun katekumena Supaya kemudian diselesaikan dengan penerimaan penguatan dan ekaristi Sebagai puncak inisiasi kristen Jadi KGK 1233 ini menegaskan Jika dalam ritus latin dan gereja timur inisiasi kristen Pembaptisan, penguatan, dan ekaristi Itu dilaksanakan sekaligus dalam satu upacara Namun dalam ritus Roma inisiasi dijalankan secara bertahap Tidak dalam satu upacara langsung jadi Kalau gereja timur satu upacara langsung jadi tiga inisiasi Tiga sakramen inisiasi tadi Hanya kalau dalam ritus Roma itu dijalankan secara bertahap Mulai dari pembaptisan, penguatan, lalu puncaknya pada ekaristi Bapak ibu saudara saudari terkasih Poin yang ingin saya sampaikan hari ini adalah Pelaksanaan sakramen inisiasi harus memuat unsur-unsur pokok Yaitu pewartaan sabda, penerimaan injil, pengakuan iman, dan lalu akhirnya penerimaan ketiga sakramen inisiasi Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu seperti pembaptisan anak-anak Pembaptisan bisa dilakukan terlebih dahulu Baru unsur-unsur pokok itu dilaksanakan setelah pembaptisan Proses inisiasi bisa dijalankan juga menyesuaikan konteks daerah dan budaya tertentu Yang penting unsur-unsur pokok itu terpenuhi dan bisa disesuaikan dengan upacara kristiani Bagaimana persisnya perayaan ritus dan litur di inisiasi Akan dibahas oleh Romoresa di edisi Ima Mengajan berikutnya Terima kasih, berkah dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!